Pemirsa Delta News TV, malam ini Kamis 22 April 2021, saya berada di lokasi kegiatan proyek rehabilitasi SS Kedung Lede. Dengan nilai kontrak Rp14,7 miliar berlokasi di desa Cipayung, disini kita melihat alat berat berupa eskapator yang terparkir di badan jalan. Dan sementara badan jalan tersebut dilintasi oleh masyarakat sekitar. Namun penempatan alat berat tersebut tidak menggunakan safety dengan kondisi yang gelap. Dan diawatirkan keberadaan eskapator tersebut bisa menjadi penyebab celakanya pengguna jalan. Karena posisi eskapator atau alat berat tersebut berada di tengah-tengah, berada di badan jalan dengan kondisi yang gelap. Demikian Madrawi melaporkan dari Cipayung, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!